hai hai oh yo salam programan dari saya Iwan Aliansyah dan kali ini kita akan mencoba untuk kembali melanjutkan program sebelumnya ya cuma kali ini saya akan sedikit modifikasi program yang sebelumnya itu menjadi sebuah makro apa sih makro tuh oke makro itu kalau misalnya gini saya saya tidak akan mendefinisikan makro disini saya takut salah salah cara menyampaikannya tapi pasti benar ini kalau misalnya kita punya blok suatu blok baris yang kadang seringkali kita gunakan dibawahnya itu beberapa kali kita ambil contoh Ayo kita buat dua ini ya supaya bisa menjelaskan dengan dengan baik sebelah kiri cat 64 kemarin prosesnya 64 proses.sm sebelah sini saya akan buat nanonnya nanon 64 karena kita akan langsung edit supaya Oh ya saya tidak akan mengedit 64 proses karena ini seharus saya dokumentasikan jadi saya harus copy ke dulu ya supaya kita membuatnya dalam file baru lagi Hai kenapa saya perlu dokumentasikan mungkin suatu saat saya akan masukkan ke dalam YouTube supaya teman-teman bisa Hai mencoba sendiri ya Hai apa source code nya sudah saya berikan dan Hai kenapa saya bilang itu Kak mungkin ya karena karena itu saya tidak tahu apakah bisa saya memberikan deskripsi di YouTube itu dalam bentuk panjang ini kan source code assembly kebanyakan panjang-panjang saya takutnya tidak bisa Oh gini mungkin saya akan masukkan kedalam sebuah link 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 compiler ya compiler online gitu jadi teman-teman bisa langsung coba sendiri tanpa perlu komputer atau laptop ini teman-teman bisa coba sendiri atau mungkin mau modifikasi sendiri programnya ya silahkan saja saya Hai tergantung dari kekreatifan kalian sendiri ya nanti bagaimana memodifikasinya 64 proses-proses jodd.sm kita akan beri nama sekarang 64 makro karena pelajaran kali ini adalah makro apa itu makro mari kita lihat ini program sama masih sama persis ya dengan yang sebelahnya Oke tapi sini kalau kalian jeli di sini ada berapa blok yang sama Hai ini blok ini sama dengan blok yang ini yang dibawah ini ini saya akan menunjukkan dulu bahwa ini dua yang disebelah kiri dengan sebelah kanan sama ya Hai programnya masih sama Hai nah yang dibawahnya juga sebenarnya ada lagi blok ini nah ini kan sama nih dengan yang atasnya ini Hai yang ini Hai ke-3 di sebelah sini ini Ayo ini Hai Oke sekarang saya ini sebenarnya bisa ditulis dalam bentuk sederhana lagi inta Hai saya Hai saya ingin bertanya ya kalau misalnya ada 100 buah ya yang ingin mencetak Hai semua sesuatu di layar ini berarti akan digunakan 100 kali Hai wah terlalu berat ini lima kali ini kan lima baris ya lima baris kali 100 berarti kan sudah 500 baris ya 500 baris perintah bayangkan kita mengetik lima 500 baris perintah ini kalau misalnya kita singkat menjadi satu baris kan lumayan kita mengurangi keborosan ya keborosan mengetik misalnya saya akan jadikan disini baris perintah cetak satu ini jadi satu baris cetak maka kita hanya membutuhkan 1x100 kemudian ditambah di makro itu jadi 7 nih karena direktif makro itu ada dua ditambah dengan n makro kemudian ditambah ini ada lima jadi 7 7 ditambah 100 100 maka jadi 107 hanya kita hanya butuh mengetik 107 kali sedangkan tadi 500 baris ya kita butuhnya bayangkan berarti 500 dikurangi 107 kita sudah mengurangi sebanyak 393 baris lumayan kita mengurangi pekerjaan ya kan oke mari kita buat Bagaimana menggunakan makro di dalam sebuah program dalam sebuah source code oke kita akan ganti dulu ini kita akan mundurkan agar terlihat dengan teman-teman mana yang saya sedang modifikasi dan di atas kita akan mundurkan sedikit untuk mengulangkan makronya disini kita akan disini kita akan mendefinisikan sebuah makro dengan direktif makro makro dan diakhiri dengan sebuah direktif juga n makro n makro oke oke jadi di dalam blok ini di dalam blok sini kalian bisa menuliskan perintah-perintah yang kalian inginkan untuk di ulang di bawah nanti oke yang kita butuhkan adalah di belas ini di belas ini makronya kita akan buat dari sini kan oke saya akan blok kemudian saya akan cut paste cut itu sudah bisa di cut paste disini ya kita akan coba lagi kita akan coba lagi cut masco tidak bisa oke kita harus ketikkan apa-apa padahal saya berharap copy paste oke yang makro yang makro di sini move rx1 ini selalu diulang kemudian move rdi1 ini juga selalu diulang kemudian syscall kenapa syscall duluan saya ingin menjelaskan kepada anda mana-mana yang tidak membutuhkan parameter di sini ada 3 baris yang sama ini ya 1 2 3 saya akan tunjukkan di sini ini 1 2 kemudian yang ini oke di sini ada 2 baris lagi yang membutuhkan parameter yaitu move move rsi dan move rdx oke di sini butuh parameter ada 2 kita akan kita akan buat parameternya di sini 2 dan ini parameter 1 yang di sini parameter ke 2 bentuknya seperti ini makro kemudian di sini kita akan buat sebuah nama makro nama makronya saya akan buat cetak ini terserah kalian kalian boleh kasih nama cetak atau kalian lebih suka gaya c printf gitu ya oke silahkan saja kalian boleh ganti dengan printf disitu kemudian yang kita butuhkan adalah berapa jumlah parameter yang dibutuhkan dalam makro tersebut yaitu 2 seperti ini teman-teman bentuknya makro kita bisa gunakan sekarang oke kita akan gunakan di bawah saya akan naikkan biar rapi disini bagian bawah ini saya akan hapus untuk diganti dengan makro oke saya akan ganti makro makronya cetak apa yang dicetak yang dicetak adalah sebelah sini saya yang dicetak ini pesan oke jadi saya tulis disini pesan kemudian yang kedua adalah disini yang dibutuhkan adalah panjang dari pesan gitu saya memberikan namanya pjg nama oke jadi saya akan tulis pjg nama demikian cara menggunakannya menggunakan makro yang pertama kemudian yang disini juga ada yang kedua saya akan ganti juga oke ini ya saya akan blok dulu biar terlihat apa yang saya akan ya sebelah sini yang saya akan hapus oke kita hapus sampai rax1 oke saya akan mundurkan kita akan buat cetak pesan 2 dan pjg nm2 itu nama dari ini pesan 2 ini nama dari label dari kalimat yang ingin kita keluarkan di layar kemudian pjg nm2 adalah panjang dari pesan ini kenapa enggak ditulis aja kita ketik aja misalnya ini kalau yang ini pjg nama ini diganti misalnya yang ini ya diganti jumlahnya aja langsung di sini ini kan nama 4 sama spasi sama ini sama spasi lagi 7 perhatikan ini kenapa enggak ganti aja jadi 7 ini ya silahkan saja enggak apa-apa jadi cetak pesan koma 7 boleh itu boleh juga digunakan oke ini sudah sampai di sini oh bahkan yang dibawahnya juga ada lagi satu lagi teman-teman saya ini juga kita bisa jadikan ini juga ya nah ini buffer dan rbx nah bisa enggak itu langsung itu bisa teman-teman kita akan ganti di sini kita akan mundurkan dulu ini biar terlihat jelas apa yang kita akan melakukan oke di sini kita akan tulis dulu cetak nama parameternya yang dibutukan adalah buffer kemudian yang kedua rbx rbx ini sebagai pengganti dari parameter yang kedua oke ini kita hapus yang di atas ini karena sudah digantikan dengan makro ini oke satu baris ini oke dengan begini berarti kita coba kita hitung ya berapa baris yang sudah kita hemat tadi yang sekarang kita butuh berarti makro itu 7 yang yang kita buat kemudian ini cetaknya ada 3 berarti 7 tambah 3 10 berarti kita menggunakan 10 baris sedangkan tadi 5 kali 3 berarti jadi 15 baris berarti kita sudah menghemat 5 baris oke semakin banyak kita menggunakan makronya maka semakin banyak kita menghemat tenaga untuk mengetik blok pesan tersebut oke di sini ini kita akan simpan dengan nama buffer ya dengan nama makro 64makro.asm kemudian kita akan melakukan linking ah compiling oke nah sem gini assembler nya formatnya apa formatnya f64 oh supaya kalian tidak lupa formatnya ini ada beberapa macam saya akan tampilkan disini nasem ke hf oke kita akan tarik ke atas untuk mencari format yang oke disini format yang boleh digunakan di dalam lasem disini formatnya ada x x32 terus x32 ini kalau misalnya kita ingin compile eh source code nya ke dalam sebuah program elf 62 bit eh 32 bit di dalam processor 32 bit jadi komputernya agak lama ya yang sudah agak lama kemudian disini ada elf 64 itu kalau kita menggunakan komputer yang sudah lebih modern yang sekarang tipe sekarang 64 bit dengan formatnya 64 bit juga programnya kemudian ada juga disini elf x32 apa bedanya dengan elf 32 saja tanpa x disini ada x nya nih bedanya adalah kalau yang di atas ini prosesornya harus 32 bit kalau yang di bawah ini kita akan membuat program 32 bit dalam prosesor 64 bit jadi yang komputer sekarang yang sekarang tapi kita ingin menggunakan assembly 32 bit itu bisa jadi yang komputer sekarang masih kita bisa gunakan yang assembly 32 bit nya untuk kita compile 64 bit bisa itu dan seterusnya yang lain saya tidak akan bahas ya karena saya akan bahas untuk elf saja cukup oke disini kita akan lanjutkan sebelah kiri ya kita ganti yang sebelah kiri asem formatnya elf kemudian kita akan menjadikan dia objek file nama objeknya saya akan menjadikan 64 makro makro.o nama dengan terakhir adalah nama dari ininya makro source code nya adalah makro 64 makro.sm disini ada kesalahan katanya line ke 5 dan 26 ada disana kita akan lihat sebelah kiri kita akan pergi ke 26 ya 26 oke ini yang dimaksud katanya PJG NM2 PJ NM2 not defined berarti kita ada kesalahan tulis disini disini adanya PJG NM2 sedangkan disini PJNM2 oke disini saya ketik tambah G disini kurang G katanya kemudian ada lagi disini makro cetak not defined here makro cetak defined here disini ada kesalahan katanya makro cetak sampai kebawah katanya makro cetak dipanggil di kelima makro cetak dipanggil kelima 3 3 3 3 3 3 4 5 kelima nah yang disini oke saya rasa tidak ada kesalahan disini oke saya akan coba langsung saja kita coba berarti cuma satu sebenarnya kesalahannya disini eh source code sudah berhasil kita jadikan objek file kemudian kita lanjutkan dengan linking ld caranya ld m disini elf x 8 6 4 kemudian o kita akan jadikan namanya 64 makro ini yang bentuk executable nya ya kemudian dibutuhkan adalah nama dari makro objeknya 64 jod nah 64 makro jod o oke sudah berhasil kita buat file nya sudah executable coba kita lihat 64 64 makro oke disana sudah hijau berarti sudah bisa di kita jalankan kita jalankan 64 makro apa yang terjadi oke oke programnya sudah keluar kita akan coba masukkan input namanya iwan iansyah oke programnya sudah berhasil sampai menampilkan juga user input nya kita akan coba lagi sekali lagi dengan nama yang berbeda dan panjang jatuh the box the box and zoom beers youtubers assembly programming will teach use some terlihat bahwa semua huruf yang saya itu apa saya masukkan benar-benar dikeluarkan oleh program kita sampai sini kita akan coba dalam bentuk angka apakah juga akan terlihat kita campur dengan angka dan huruf oke sama sampai benar-benar sedikit mungkin itu masuk oke teman-teman sekian dulu pelajaran kali ini sampai di makro saya tidak tahu di video selanjutnya kita akan belajar apa mungkin kita akan belajar oh nanti saya akan beritahu mungkin kita akan belajar tentang call call ya kita mau manggil memanggil fungsi jadi supaya menyerahkan juga kita bisa juga bukan pakai makro tapi pakai call oke di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya